Orang masih banyak pertimbangan kan, karena kan kemarin kan saya ada sedikit crash lah sama, ya kita nggak usah sebut lah. Jadi itu bikin saya jadi untuk mikir dua sampai tiga kali lagi untuk kalau misalkan saya mau kontrak joki segala macem gitu. Apa bisa dikatakan traumatik? Yang kayak, lu itu nggak bisa loh Pui. Jadi untuk memukul rata semua netizen itu nggak akan ngehujat semua bengkel. Saya tahu, jadi semua motor yang ada di bengkel itu harus melibatkan beliau. Mau itu nyeting segala macem, jadi yang mempersiapkan semua motor itu adalah beliau, joki sebelumnya. Penentunya. Penentunya, nah sekarang digantikan posisinya oleh Bogel. Nggak ada sih pasangan yang saling melengkapi, yang ada, kalau menurut saya nggak ada pasangan yang cocok. Yang ada tuh dicocok-cocokin. Nggak ada yang cocok. Bener kan? Iya, bener. Kayak kita ini, kan kita juga nggak cocok. Kita udah beda kepercayaan, tapi bisa aja dicocok-cocokin gitu. Iya, nggak tahu kita ke depannya kayak gimana kan? Kan bisa. Sekarang gue lagi ada di KMS, ya para teman-teman semua di sini juga. Wang, kenalin dong ini siapa? Halo. Nanti nggak terlalu banyak apapun gitu ya. Tapi sementara, gue cuma pengen tahu persiapan KMS, match untuk, match sama Tekno ya. Sama Magadir juga gitu kan. Nah, sebagai pendahulu nih, kita coba untuk, nah sama Tekno itu rencananya kapan? Untuk sama Tekno ini, kemarin kita udah bicarain aturan acaranya itu Senin kemarin waktu Magadir sama Tekno juga itu ada partai 59 Open Om. Terus terkendala mungkin mereka nggak mau lepas dua partai karena mau fokus sama satu mesin dulu. Nah, dari situ kita sepakat untuk janjian nanti diundur sampai hari Senin besok. Aturan hari Kamis, Kamis ini kan berketepakatan hari ini adalah 17 Agustus. Jadi nggak bisa, santulnya tutup, kita juga udah dapet info dari atas. Diundur jadi hari Senin depan. Senin itu berarti tanggal 21 Agustus. Nah, itu yang spek berapa apa tuh? Yang ini, yang mau ketemu sama Tekno, yang standar bebas, pengapian bebas. Bebas, terus yang sama Magadir, itu di hari yang sama juga? Untuk partai sama Magadir itu, kita belum ada kepastian. Tapi kemarin waktu ketemu sama Mas Angga-nya di Sentul, udah dikabarin motornya mau disiapin terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan udah ready, kemungkinan besar, selesai partai Magadir sama Tekno, baru kita lepas sama Magadir. Wis. Bakal seru banget gini. Sama-sama bugil nih, jokinya nih. Yang lawan Magadir itu nanti kita pakai Diba, yang lawan Tekno itu, kita baru pakai bogel. Cukup ideal sih. Jadi nggak mau pakai satu joki doang. Tapi memang konsentrasi motornya itu memang khusus ya? Mereka nih? Iya, jadi kalau di sini itu kita udah sediain kayak ini jatanya siapa, ini jatanya siapa, ini pegangannya siapa. Oh, di KMS ini nggak ada yang join ya? Nggak ada. Motor juga banyak ya? Tapi kalau misalkan kayak nyetingnya, kita sesama joki itu saling tukar masukan lah untuk ke pihak mekanik, apa yang kurang, jadi kita bisa evaluasi lagi untuk kemajuan motornya tersendiri sih, Om. Kan belakangan ini KMS, apa namanya, kemarin gue sempat nonton tuh, fokus di Matic juga kan? Sebenarnya ini kayak rasanya kayak mengulang kemampuan mekanik yang dulu basicnya Matic. Iya sih sebenarnya kan. Yang basicnya Matic. Terus dia sempat ngakuin hampir ketinggalan teknologinya. Betul. Iya kan? Hampir ketinggalan teknologinya dan enggak tahu nih sampai sekarang ngerasa udah mendekati teknologi yang sekarang-sekarang atau memang masih proses belajar tuh? Di kelas Matic. Kalau di kelas Matic sih saya nggak, nggak gimana ya Om? Saya anggap diri saya dan bengkel saya ini adalah junior banget lah kalau di Matic. Oh, berasa junior. Iya. Berasa junior. Maksudnya ya nggak, nggak, nggak di kelas yang lain juga kita sama-sama belajar lah. Maksudnya di Matic ini kan komen kan juga udah lama nggak ngegarap Matic, segala macem. Jadi, saya suguhin kayak, Meng, coba dong. Lu kan ini dulu kan bisa bikin Matic. Gue mau dong lu bikin Matic lagi. Nah, otomatis siapa sih kalau misalkan baru terjun lagi dengan ketinggalannya teknologi-teknologi yang sekarang ini, ya pasti akan jauh di bawah mereka-mereka Om. Logikanya kan seperti itu. Jadi, saya nggak, nggak, nggak terlalu berharap kayak misalkan baru bikin langsung kenceng segala macem. Nggak. Kan saya selalu nikmatin proses-prosesnya lah di setiap motor itu. Tapi ini cuma segera iseng atau memang bagian dari fokus gitu maksudnya? Dua-duanya sih Om. Dua-duanya? Termasuk iseng dong berarti? Ya, mungkin menurut saya dari iseng itu bisa saya tekunin. Mungkin. Oke ya. Mungkin kenapa nih alasannya akhirnya lari ke Matic? Terus kasih lalu akh konsentrasi akan terpecah dong. Terpecah lah gitu. Ninjanya ini apakah jadi akan terbengkalai gitu? Atau memang ada alasan khusus ya? Kenapa bikin Matic? Apakah mau tujuan ke liaran lagi? Mungkin gitu atau gimana? Waktu itu saya juga pernah bahas ya sama Om Ferry waktu di podcast pertama kali. Jadi saya bikin, jadi saya cerita sedikit ya. Saya bikin Matic itu pertama kali gara-gara saya lihat satu joki perempuan. Saya lupa namanya siapa. Dibatang dia itu bawa motornya itu bagus Om. 201 kalau nggak salah itu. Tapi saya nggak tahu itu namanya siapa. Karena pake helm waktu itu. Dari situ saya tertarik. Saya pulang dari Bandung di Bregif. Saya langsung ngomong ke Komeng. Meng, gue mau bikin dong 201. Nah dari situ kita gegarap 201 segala macem. Terus makin kesininya saya lihat saya kan tadinya kan fokuskan KMS itu fokus di Ninja. Iya kan? Nah makin kesini makin kesini saya lihat di kelas Ninja itu peminatnya memang banyak Om. Tapi nggak ada mainannya. Mungkin menurut saya lagi pada proses atau lagi pada nyeting lagi mempersiapkan yang terbaik lah untuk bengkelnya sendiri. Nah dari situ saya evaluasi saya lihat kelas apa yang lagi rame. Satria FU lumayan rame. Terus dari segi Matic Matic itu penggemarnya itu lumayan banyak ternyata Om. Nah dari situ saya ngomong sama Komeng ngomong sama Asmec saya Saril saya coba diskusi gimana kalau kita cobain bikin Matic. Karena kan Komeng ini basicnya itu kan juga dulunya di Matic. Jadi saya pengen lihat seberapa hebat mekanik saya dan seberapa jago dia untuk berproses bikin motor yang notabene-nya dia udah lama nggak pegang gitu Om. saya pengen lihat dari situ aja sih Om. Jadi kayak challenge lah sebenarnya ya. Ini ujian lah untuk mekanik saya. Ujian. Challenge maksudnya udah lupa apa belum nih? Soalnya ini juga udah lumayan lama. Udah berapa lama ya Matic ya? Udah berapa lama? Tunggu pulang tahun ya? Tunggu pulang tahun ya? Nggak maksudnya ini motor udah dari pertama kali bikin udah berapa lama belum dibalap-balapin? Dua bulan kan? Ya udah sekitar dua bulan. Tapi ini belum perfume ya? Belum. Tinggal dikit lagi? Dan rencananya siap yang Megan? Antara Bogel ya sama Diba. Kalau misalkan ada kan di Cicangkal ini kan lagi ada partai-partai kayak partai-partai joki-joki perempuan segala macem. Nah mungkin nanti itu ada alternatif lain untuk kayak daripada saya nggak balap lebih baik saya pakai joki perempuan. Dan mungkin nanti lawannya juga bengkel lain yang pakai joki perempuan ya mungkin regulasinya sama ya kita bisa balapin. Itu aja sih om. Balapin itu maksudnya exhibition ya persahabatan. Persahabatan. Itu di jalur track resmi? Ya. Nggak di diaran juga. Di Gopemeter juga. Tapi emang settingannya 201? Saya ada Matic 1201 sama yang ini buat Gopemeter. Jadi pertamanya itu saya terjun di Matic itu gara-gara saya lihat ada joki perempuan di 201. Saya buatlah 201. Tapi 201-nya itu nggak keurus. Dan itu udah berapa tahun yang ngobrolnya itu sampai sekarang nggak terwujud itu bukan terwujud yang saya pengen nemu gitu. Saya nggak terakhir itu di podcast om pokoknya di atas roda itu di channel youtube-nya om saya ngomong ada satu joki perempuan yang sampai detik ini saya nggak tahu siapa. Namanya nggak tahu. Namanya saya nggak tahu. Jadi itu komentar itu banyak. Jadi ambigo banyak. Nggak tahu. Ini sih ini sih ini. Nggak ada yang benar juga. Pokoknya saya ketemunya di Brigif aja di Bandung. Itu joki setahu saya joki Bandung terus kalau nggak salah dia waktu itu bawa motornya wahana ya kalau nggak salah atau bengkel mana gitu bengkel lainnya saya pokoknya ingetnya itu di Bandung. Tapi nggak mau nyari sampai ketemu orang gitu. Sesuatu yang kita cari kayaknya kalau saya lebih baik nggak mau cari tahu nanti takut endingnya itu nggak nggak bagus. Agak aneh ya. Bawa motor ini tapi nggak pengen nyari gitu. Itu gimana cerita. Apabila nyari gitu ya. Jadi susah juga om saya om. Susahnya gimana? Ya seperti yang saya bilang saya lemah sama perempuan. Udah gitu aja. Walaupun itu adalah profesinya dia gitu. Saya nggak bisa orang lain yang nyariin. Iya tahu. Cuma nanti kalau misalkan udah ketemu lah terus mau ngapain? Nggak tahu ya. saya enggak 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 dia lebih mengakui proses saya. Absurd ya. Dan kayak nggak ada endingnya aja gitu. Biar begitu aja. Seketemunya kali ya. Seketemunya. Mungkin. Mungkin ya. Kan kayaknya nggak tahu ketemunya kapan. Nanti nanti untuk kedepannya gitu maksud saya. Nah untuk joki yang sekarang itu yang masih megang KMS itu yang masih bawa KMS itu dua. Untuk saat ini dua. Untuk saat ini dua. Bogelece sama Diba. Status mereka? Bogele ini kita kontrak dan Diba ini lagi proses perundingan saya sama mekanik Bang Chen Bang Pras sama orang-orang di bengkel lah. Soalnya kan Diba kan dua tahun lalu ya apa satu tahun lalu ya itu udah kita kontrak tapi kita belum perpanjang. Oh kontraknya langsung dua tahun tuh? Satu tahun. Satu tahun. Perpanjang satu tahun satu tahun lagi perpanjang. Pokoknya saya kontrak Diba itu satu tahun pas pengen masuk ke tahun kedua itu saya belum perpanjang. Karena masih banyak pertimbangan karena kan kemarin kan saya ada sedikit crash lah sama ya kita nggak usah sebut lah. Ya ya. Palingan jadi itu bikin saya jadi untuk mikir dua sampai tiga kali lagi untuk kalau misalkan saya mau kontrak joki segala macam gitu. Apa bisa dikatakan traumatik? Enggak juga sih om. Enggak juga. Kalau trauma kayaknya enggak mungkin lebih ke lebih wanti-wanti aja lah sekarang. lebih hati-hati sih kalau sekarang. Nah gue pribadi tuh enggak pernah ngeliat Diba perform untuk KMS ya. Enggak apa-apa enggak enggak tahu atau gimana enggak ngerti tapi kok status Diba dikontrak tapi kok enggak ada performnya gitu. Apakah motor yang ke pending kah? Atau memang belum cocok untuk megang ninja misalnya nih bagi KMS mungkin ya gitu ya. Enggak tahu deh. Ya bisa di skip kalau emang enggak tahu. Kayaknya senyum-senyumnya beda banget. Enggak bagus dia enggak perform itu ya motornya lagi kita siapin lah kemarin. Oh ya itu itu bukannya karena ada something enggak. Masa sih sama sekali? ya kalau om pancing nanti kebuka dong. Mungkin ya ada sesuatu lah yang mungkin enggak perlu orang lain itu tahu lah. Mungkin nanti kalau kameranya off mungkin saya bakalan kasih tahu. Masih menjaga sebuah pride dan privasi seseorang lah kalau saya itu orang yang menghargai bagi yang ya paham lah ya maksud saya. Ih enggak sih sebenarnya. Paham sih. Tapi kita punya siapapun punya hak untuk mengeluarkan atau enggaknya kita hanya itu ya. Maksudnya kita enggak memaksakan untuk mancing segala macem jadi biarkan semua ini berjalan dengan sendirinya tanpa harus gangguan apapun lah gitu. ini hanya itu sengaja gue bawa kesini Bang maksudnya dia dasarnya memang kurang paham di dunia balap ini kan sengaja gue bawa ke bengkel-bengkel gitu ngenalin ke ownernya ke mekanik ke tim-timnya gitu yang sebelumnya ke Magadir dia pengen tahu motor-motornya apa aja gitu kan sebagai orang awam yang memang ini motor apa ya kok begini kok begini kok begini gitu-gitu mungkin sometime next bisa dikenalin lah motor-motor KMS yang ada disini gitu hanya bisa tanya-tanya keunikan motornya atau enggak gimana-gimananya gitu kan nah kalau sekarang hanya pengen tahu apapun ya enggak hanya dunia balap gitu tentang personal abang hari lo dibeson dipanggil apa sih Bang? Pak Adom silakan deh maksudnya kekepoannya gimana sebaliknya tergolong orang yang pengen kenal gitu sama orang-orang pengen tahu di samping kita apa hujatan netizen kita enggak paham secara otomotif gitu enggak apa-apa namanya kalau dari kondisi ini kan kita belajar ya maksudnya kita berharap proses pembelajaran ini dijadikan motivasi untuk hanya pribadi gitu untuk kepentingan pengetahuan lah sebenarnya lebih pengetahuan karena menurut saya enggak ada bayi yang baru lahir itu bisa langsung lari langsung lari iya bener semua itu butuh proses jarang untuk keperluan dia tuh untuk mengenali dunia ini gitu kan makanya gue pribadi juga enggak enggak terlalu enggak terlalu nge-push banget lu harus langsung cepat paham gitu ya enggak perlu kayak gitu biarkan dia paham dengan caranya sendiri gitu mungkin hanya punya something itu sesuatu yang bisa ditanya-tanyain gitu saya sambil bakar rokok ya om saya gerogian kok ditanyain perempuan om kan ini di bengkel nih banyak motor juga banyak motor itu ada motornya tuh ada nama-namanya sendiri enggak ada motor motor disini punya berapa motor sih kak 1 2 1 2 waduh 1 2 3 4 5 6 7 7 7 atau 8 7 atau 8 biar agak tenang berleks kumpul umutnya ada 7 atau sekitar 8 lah itu ada namanya masing-masing sendiri ada namanya masing-masing yang sebelumnya ini tapi kita udah ganti juga itu juga ada kalau yang sekarang tuh namanya apa aja untuk yang sekarang itu waduh yang pertama itu kita ada Ahok tapi ada metik kita belum namain juga ya meng 2 metik kita belum namain namanya ini nah boleh nih tempelin hanya ada yang belum dinamain tapi kalau untuk ninja kita itu udah dragon family jadi keluarga naga jadi ada blue dragon ada red dragon ada black dragon ada red dragon namanya keras semua nih enggak emang berawalnya itu dari kita dulu di bengkel ini sering ini nonton film serigala terakhir om termotivasi dari film termotivasi dari film dan itu ada yang namanya naga hitam nah dari situlah kita buat jadi kayak ada red dragon black dragon blue dragon jadi keluarga naga lah jadi kita sebut itu dragon family berarti belakangnya ada dragonnya semua ada dragonnya semua kalau ninja ya kalau ninja ya kalau aku bilang filmnya itu enggak tahu mungkin enggak tahu kalau spek-speknya itu sama semua apa beda-beda kalau yang ninja kalau untuk kalau untuk kita ada di standar bebas standar bebas pengapian standar sama standar bebas pengapian bebas udah itu doang sih standar bebas yang kayak gimana standar bebas itu yang kayak black dragon red dragon kalau yang satunya itu yang ini yang ini dia cuma beda pengapiannya doang sih pengapian itu gimana pengapiannya itu dia apa ya DC ya dia jadi ada DC ada AC kalau AC itu berarti tunggal kalau DC kalau DC itu apa meng oh beda di CDA ya waduh saya tegang banget aduh jangan tegang ini ini nanti komen netizen gimana nih meng bahaya nih jangan tambah beku nah kalau yang di plastik yang pojok itu kenapa di plastik gitu itu udah selesai pengerjaannya atau belum enggak emang sebel aja sama itu bukan sebel sih itu motor pertama kali KMS bikin dan mungkin menurut saya itu keberatan nama jadi menurut saya itu semua motor itu ada nyawanya om kalau menurut saya tergantung namanya gitu ya secara feel semua motor itu ada nyawanya tergantung kalau semisalkan logiknya kalau misalkan itu motor enggak kita rawat enggak mungkin bisa bagus dong nah makanya saya itu selalu berpikir kayak ini motor itu ada nyawa jadi saya anggap dia itu saya harus rawat dia harus kayak maintainin dia kayak check up motor segala macem dan motor itu kenapa saya bungkus karena waktu itu memang lagi bersih-bersih aja dan itu saya enggak belum garap lagi mungkin nanti kedepannya saya ada pemikiran sama komeng saya pengen bangkitin lagi itu mesin kan semangatawan kita tuh bungkus itu berarti dari sisi performa udah merasa cukup dibungkus gitu kan kalau ini enggak ini emang motornya aja yang pengen ditutupin om biar enggak berdebu om jadi gitu dibungkus karakter bungkusnya beda ya dan menurut saya itu juga kebetulan ada gambar Bapak Basuki Cahyapurnama itu Bapak Ahok dan mungkin sesuai dengan karakternya dia yang orangnya itu beliau itu terlalu keras atau apa jadi motornya itu susah untuk dikendaliin om tapi emang itu bener om kalau menurut saya atau boleh ganti gambarannya disitu waduh saya jadi bingung nih biar beda gitu kak waduh ngeret tapi saya juga ada motor yang sebelumnya itu sebelum gambar nada ya itu ada gambar Ravatar ada gambar Gempi Naura Martin ada gambar Manihes Manihes tuh yang film perampokan bank itu om nah itu saya ada kenapa digambar kayak gitu kak maksudnya Ravatar Gempi gitu kenapa lucu aja lucu berarti kalau misalkan taruh gambar Knya disitu berarti Knya lucu juga oh boleh 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 nanti bikin ininya apa om kalau misalkan gambar tapi yang kayak apa ya estetik ya estetik estetiknya gitu loh Rikatur tetap Anyadina namanya kita dibawa waduh bahaya banget ini saya jadi gak bisa berkutik ini pertama kali pertama kali saya begini iya hoki mungkin membawa hoki ya kak yang pertama kali KMS bengkel pertama yang hanya kenap iya iya kan yang didateng ini itu ya pertama aku dateng kesini yang pengen kan langsung ke KMS nah itu disengaja apa enggak sengaja enggak hanya itu dateng di hari malam minggu malam minggu dia langsung syuting tuh untuk iklan apa apartemen minggunya ke street rest ya mungkin ya KMS kan tenda tendanya apa namanya bedoknya udah duluan ya hampir kesitu gitu nah itu pertama kali bengkel yang pertama kali dia kenal ya KMS emang jodoh iya nanti metiknya di jodoh di sana enggak tahu ternyata banyak yang ke IDW gitu kan KMS sendirian jadi timbul pertanyaan gitu kan kok disini gitu kenapa enggak ke IDW gitu makanya nanya lah ke mekaniknya gitu alasan-alasannya kenapa ke IDW gitu nah A nya juga pertama kali tanya-tanya juga di bengkel di pedoknya KMS yang di podcast itu yang motor yang aku naikin yang mana Kak iya yang di street test ini kan di atas motor aku itu sama siapa lupa posisinya pokoknya ada red sama blue sama kayaknya ini ya yang ini gak pernah hanya dudukin spesial lagi ini motornya spesial jadi pertanyaan tapi sorry ya Kak bukannya untuk menyinggung atau apa kalau saya dibalap saya sangat percaya gak tau ya ini ini berlaku ke orang lain atau ke bengkel-bengkel lain kita mau balap itu motor gak boleh mungkin mungkin itu kepercayaan masing-masing bukan kepercayaan sih maksudnya sugesti atau apa ya kan gak ada boleh kayak sorry ya kayak perempuan naikin waktu lagi pengen main segala macem tapi sejauh ini sih saya belum pernah ngerasain sih yang kayak begitu gak tau itu bener apa enggak gak tau sempet apa netizen sempet bilang kalau ada perempuannya amsyung lah gitu kan ya itu itu kabar burung atau apa saya juga gak tau ya mitos mitos ya kepercayaannya ya siapa tau nanti menang kan non teknologi kalau menang gimana ngomong aja ngomong apa itu ya nanti foto aja foto aja nanti pakai ini nanti dibaca siapa yang mau dinaikin waduh bahaya banget fotonya maksudnya ngeliat perkembangan sekarang tuh dunia balap ya khususnya gitu ya udah mulai merambah ke keresmian gitu rata-rata karena mungkin faktor-faktor sepinya match gitu kan jadinya yang penting ada balap lah gitu kan terus kedua dengan adanya match besar-besar ini peran netizen itu juga cukup kacau bisa kacau bisa kita bisa ambil positif negatifnya ya bisa kacau tuh maksudnya personality pribadi masing-masing ketika ada bulian misalnya bulian sorry hujatan atau ada pujian penanggapan kan beda-beda ya tanggapan personality-nya beda-beda ada yang salen aja ada yang melawan gitu-gitu kan abang ini termasuk fight yang tergolong confirm gitu ya tergolong confirm dalam artian enggak hanya silent gitu kan kalau misalnya dibilang menunjukkan dirinya atau benar menunjukkan dirinya benar atau salah ya diakuin juga gitu kan sebenarnya kan nah menyikapinya tuh gimana tuh bang hal-hal yang baru-baru terjadi inilah gitu kan termasuk termasuk di atas roda pribadi sempat posting foto tengah motor yang posisinya beda gitu kan posisinya enggak bareng gitu kan itu muncul tuh gitu kan secara personal cuma bilang ya gue moto hanya di tengah gitu kalau ini emang enggak di finish gitu cuma posisinya kondisinya begitu kok jadi bahan hujatan ya gitu kan dibully lah kalau moto yang dari finish dong gitu kan gue pribadi sekedar posting gitu kan enggak menunjukkan ini yang unggul loh gitu kan ya betul nah itu gue sendiri termasuk orang yang enggak menanggapi lah gitu kan untuk ke netizennya sendiri ya gitu kan nah sejujurnya sepengetahuan atau sepengertian pribadi gitu kan abang tergolong orang yang juga vokal gitu kan karakternya kan open keterbukaan jadi artinya confirm banget kalau salah ya salah bener ya bener gitu lebih ke tegas ya kayak tegas gitu lah yang tegas tegas itu dalam artian memberikan sesuatu pencutan dikit lah ke netizen yang sembarangan ngomong betul 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 nah tanggapan abang tuh mengenai perform personalitynya sendiri gitu itu gimana mau tetap kekel gitu aja atau memang apa mau ngelunakin gitu sebenarnya oke saya jawab dulu ya om pertanyaan pertama yang dimana kayak tadi om bilang ada jadi di Jakarta itu kayak partainya itu jadi sepi segala macem jadi mau gak mau itu harus ada laga big match segala macem itu kalau menurut saya sih faktor utamanya karena sentul itu udah lama tutup jadi di buku kota itu kita jarang ada yang kayak ngeliat bengkel-bengkel lain berproses segala macem kalau misalkan sebelumnya itu ada bengkel yang berproses kita lihat dan kita review kayak dari segi dia nyeting segala macem wah kira-kira kita bisa nih tes bakat sama motor ini jadi kita mau gak mau bukan mau gak mau sih emang kita pengen coba kayak yaudah coba kita ajakin persahabatan yang dimana nominalnya yang gak usah besar-besar kita kan namanya juga tes bakat itu sih kalau untuk yang jawaban yang pertama jadi mau gak mau kita harus adain big match kita sewa sentul kita kasih tontonan yang terbaik lah untuk ibu kota dan di luar kotanya itu sih dan yang kedua untuk netizen ya tanggapannya kalau saya akan tetap seperti ini saya akan tetap frontal saya akan tetap akan blak-blakan saya akan tetap konsisten soalnya sorry om sebelumnya ada salah satu ya kita sebutlah temen saya juga yang kayak lu itu gak bisa loh Puy untuk memukul rata semua netizen itu gak akan ngehujat semua bengkel saya tahu itu hal yang menurut saya kayak bukan mustahil susah cuman butuh proses yang yang mungkin saya harus dihujat dulu saya harus dimaki-maki dulu segala macem tapi saya mau Indonesia ini dijadiin kayak kiblatnya drag lah om sekarang ya paham kan maksud saya kan jadi gak usah keluar-luar lagi ngapain toh kita juga bisa bersaing kok mesinnya kalau dari segi mesin ya kalau untuk joki kan ya mungkin itu ya kita tinggal asa aja butuh proses kayak kasih dia motor cobain setting-setting lama-lama juga pasti jadi kalau menurut saya dan untuk gimana tanggapannya dan gimana saya hadapin untuk saya konsisten ke para netizen yang ngehujat sih saya tetap sama pendirian saya si om kalau menurut saya saya benar saya akan lawan sampai kapanpun kalau saya salah ya saya gak mungkin sampai buat kesalahan gitu loh dan kalau memang one day itu saya belum ber sampai buat kesalahan ya saya terima kritik dan saran caci, maki hujatan semua itu karena saya apa yang udah saya perbuat saya harus beri tanggung jawab palingan itu aja dan untuk kita juga gak tau sih om kalau netizen yang hujat itu kan biasakan akun fight kita gak tau dia itu dari mana entah dari ibu kota apa bukan segala macem kan kita kan gak tau itu sih palingan palingan kita hanya bisa kayak memperkecil kemungkinan untuk mereka itu menghujat sana sini lah palingan itu aja sih kalau penilaian abang tuh karakter-karakter pembela penghujat itu lebih cenderung orang-orang yang fanatik kah sama salah satu bengkel udah pasti gitu ya udah pasti jadi kalau misalkan logikanya gini om dia gak bela mati-matian sampai dia rela ngetik kayak kita sampai sorry ya suku ras budaya segala macem agama sampai di bawah tapi dia gak dapat apa-apa ya itu namanya dia udah bener-bener fans sama satu sesuatu atau seseorang itu udah bener-bener faratik banget loyalitas tinggi loyalitas tinggi atau enggak dia pernah kecewa kecewa dia pernah pinggiran tapi pegang timnya tapi kalah jadi dia meluakkan lah gitu loh ya itu bisa jadi kita kan gak tau iya kita juga gak bisa nebak seperti apa karakter mereka betul gitu ya tapi mau gak mau ini kita harus telen kita harus telen menjadikan ini sebuah pendewasaan masing-masing personal gitu ya tapi kalau menurut saya om sorry kalau itu eh kalau dia berbicara netizen ya kalau dia berbicara yang menurut saya itu bukan fakta dan kenyataan ya saya akan bantar iya karena sebatas apa dia melihat betul sebatas apa di pengetahuannya gitu karena dia pasti akan membela apa yang menurut dia bener tapi cuma sebatas iya dia cuman kita yang tahu iya kita yang tahu bener-bener tahu dalamannya aja kita gak mau speak up gitu loh karena kita gak mau buat kegaduhan lah dan rata-rata keributan di dunia otomotif ini bukan karena timnya karena mungkin fansnya atau netizen atau oknum ya kita bilang ya dia kayak menggiring sebuah opini publik yang dimana yang bisa ngebikin semua itu jadi kericuhan jadi kegaduhan keributan segala macem kan banyak tuh netizen-netizen yang kayak ini lawan ini dong ini lawan ini dong ini lawan ini dong nah saya tuh gak mau kayak gitu om jadi bengkel saya itu gak mau disetir sama netizen jadi saya harus ya kalau emang saya pengen lawan dia saya pengen lawan dia gitu loh jadi saya gak mau kayak KMS lawan ini dong gak mau saya apanya persahabatan itu gitu ada start gitu selain teknotuner ya maksudnya selain teknotuner ya pasti semuanya sih om semuanya semuanya saya pengen pengen persahabatan lah kayak boleh saya sebut saya pengen lawan kayak Magadir juga sama idola juga dan mungkin yang lain-lain lah pokoknya yang sekelasnya lah ya kalau menurut saya saya emang dibawa kelasnya mereka om ya maksudnya secara speknya secara spek jadi kalau misalkan regulasi dan speknya itu sama saya akan lawan kalau kita gak coba kan kita gak tau hasilnya kalau misalkan motor saya gak main-main mekanik saya gak tau harus ngeresetnya apa lagi gitu om iya bener palingan itu oke tentang joki ya maksudnya KMS belum lama ini gue nyebutnya kehilangan kah atau apa gak tau ya pokoknya udah gak statusnya udah gak bersama betul bukan tersisa ya tersisa dua gitu kan dalam dalam tim ini merasakan ini gak sih maksudnya perbedaan dari sisi faktor performa dari KMS gitu mungkin gitu atau mungkin malah jadi drop atau sebaliknya malah jadi apa namanya statusnya tambah motivasi gitu nah penilaian pribadi kalau menurut saya sih dengan kemarin kan kita kan ada sedikit stress lah ya yang dimana harus sampai memutuskan untuk berpisah lah sama joki tersebut dengan kepergiannya dia itu yang pertama gak gak merubah apa-apa karena awal KMS berdiri ini memang fondasinya itu kan jokinya bukan dia mungkin gimana ya saya bilangnya mungkin mungkin ada ada plus minusnya lah om iya iya pekerjaan beliau itu sekarang harus dikerjakan oleh joki saya si Bogel gitu jadi gitu kalau untuk dari segi performa ya gak mungkin gak mungkin menurun karena apa karena menurut saya adanya dia dan gak adanya dia bengkel saya itu tetap bisa berdiri om yes bener kan nah dari situ saya akan membuktikan bahwasannya tanpa adanya dia bengkel saya juga tetap akan bisa bersinar lah logikanya seperti itu jadi ya mungkin itu ya mungkin itu saya juga udah terima banyak masukan segala macem cacian cemo'o segala macem hujatan segala macem tentang saya dan beliau ya saya selalu jawab kayak saya masih jaga privasinya lah saya akan selalu melontarkan bahwasannya saya udah beda visi dan misi sama dia gak mau menjatuhkan atau gak mau menutup rejeki orang lain kalau saya kalau saya sih itu sih kalau dibilang performa turun enggak saya malah lebih semangat saya bakal mau buktiin saya itu dan KMS itu bisa berdiri kokoh tanpa ya joki tersebut gitu loh saya akan manfaatkan joki-joki saya yang sekarang lah saya akan semaksimal mungkin gitu sih ya artinya yang sekarang ini tuh memaksimalkan lah berarti artinya pegangan di joki yang sebelumnya itu beralih kan berarti kan ya diturunin ke bogel mau gak mau dan Diba oh bogel tetap jadi megang dua kah atau oh tetap bogel di bikin ke Diba tugas joki sebelumnya itu adalah jadi semua motor yang ada di bengkel itu harus melibatkan beliau mau itu nyeting segala macem jadi yang mempersiapkan semua motor itu adalah beliau joki sebelumnya penentunya penentunya nah sekarang digantikan posisinya oleh bogel sebagai penentu juga sebagai penentu jadi semua motor yang ada di bengkel ini harus terlibat bogel di dalam situ oke ya ibaratnya komunikasi antara mekanik sama betul joki penentunya adalah bogel dan selama ini udah merasakan perkembangannya kah atau bagaimana atau baru-baru ini belum dimulai atau gimana udah-udah ada perkembangan udah pasti karena kemarin alhamdulillah kita pas nyeting di sentul biasanya itu kita tuh risetnya itu terlalu lama om kayak harus tiga kali atau empat kali nyeting segala macem tapi kemarin enggak kemarin kita ada ya kita ada pake dibat cuman sekali doang kita keluar ya meng kita pake dibat sekali doang keluar sama bogel itu saya sekali nyeting dua kali res itu udah ketemu langsung bungkus jadi saya gak usah nyeting lagi makanya pas kemarin saya datang itu saya cuman bawa blue doang karena ada beberapa hal yang harus diubah dan yang harus nyeting lagi gitu loh kemarin black itu baru udah lama gak turun udah check up segala macem dibawa bogel bawa nyeting segala macem ketemu langsung udah gak usah dibawa lagi udah bungkus sekarang nah itu yang di hari apa gitu ya kan bogel sempet merasakan apa ini motornya idola motornya teknologi motor teknologi nah itu eh bungkus sih sebenarnya bukan hal hal yang aneh ya tapi bisa begitu bogel bisa nyobain gitu apa apa hanya coba sekedar tes-tes aja atau gimana kalau itu omong tau kan tau-tau-tau itu dari kohannya sendiri kalau gak salah ya minta tolong ke bogel buat nyobain ya iya memang sebelumnya itu dari IDW waktu KMS ikut IDW segala macem di seri terakhir eh di seri pertama dan seri final bogel itu memang udah dilirik sebenarnya jadi maksudnya ini anak itu bisa berkembang om kalau di asa dari segi RT segala macem tembak lampu segala macem bagus-bagus bagus-bagus nah dari situ mungkin Bang Ade Kohan dan pihak Tekno itu mungkin menurut saya dia pengen cobalah itu motornya Om Dito kalau gak salah 59 open ya menggitu ya menggak 59 open cobalah bogel di situ dan memang abis nyeting malamnya itu kita video call dua hari setelah itu kita video call bertiga eh berempat bogel yang mengaku maksudnya bawa 59 open yang Tekno itu ya gak mudah butuh belajar lagi lah gitu jadi ngobrol-ngobrol tapi izin ngomong juga waktu itu cuma sekali kalau gak salah ya iya cuma sekali doang karena memang waktunya mepet pengen lihat aja gitu bogel bisa gak gitu loh nah mungkin memang bogel belum pernah pegang motor spek di atas standar bebas pengapin bebas di kelas ninja kalau FFA kan mungkin bogel udah pernah bawa 59 ini pengalaman pertama bogel bawa motor apapun gitu ya yang 59 itu baru pertama kali dibawa iya 59 open di kelas ninja sampai dia selesai nyeting dia nanya sama bang ade dan kohan gimana cara bawanya gampang kan kita sama-sama belajar iya iya bagus gak masalah maksudnya ya gak malu atau gak gak so gengsi betul-betul dengan belajar gitu kan gak merasa dirinya hebat iya gak merasa dirinya hebat maksudnya dia sadarin lagi belajar iya betul mau nanya silahkan tanya betul-betul gue yakin sih yang lain-lainnya pasti akan jawab dengan sesenang hati iya iya udah pasti apalagi secara respect jadi mau belajar kita kasih tahu apapun gitu ya iya ini oke pertanyaannya unik pertanyaannya agak agak ini kamu tanya nih bos pertanyaannya aja tanya begitu bingung gimana nih netizen ini dari kariman akhlak akhlak kaya target umur 28 25 masih santai dong 3 tahun masih 3 tahun nikah gak gampang bos next nih dari Kak Nugraha tolong tanyain bos motivasi dia sebagai bos dan owner motor karena hobi atau yang lain kalau misalkan di otomotif itu benar-benar hobi benar-benar suka motor dan bokap itu sangat mendukung ya bokap itu sangat mendukung saya untuk main motor segala macem dan dia memang ikutin perkembangan jaman yang sekarang ini benar-benar ikutin sampai sekarang jadi setiap motor saya balap itu saya selalu telepon atau saya pulang ke rumah saya izin sama papa pak motor mau balap senin di sentul segala macem jadi dia itu selalu ada uploadan baru yang berbau dengan KMS atau balap kayak ya dunia otomotif drag di Indonesia dia selalu nonton om di rumah jadi biar berkah juga ya jalan pesen apa gitu ada pesen-pesennya dari bokap apa pak jangan jadi jokinya jangan jadi jokinya bokap cuma pesen itu kamu boleh main motor tapi kamu jangan jadi jokinya itu tapi kakak bisa bawa motornya bawa bisa bisa bawa jalan-jalan doang ya panasin doang kalau buat kayak buka star segala macem yang gak bisa dibawa tuh apa dibawa di berat lah kalau dibawa itu sih kapan friendly friendly match dengan idola Senin ini tanggal berarti 21 iya kem KMS ketemu Tekno kapan kak KMS ketemu Tekno ini tanggal 21 ditunggu aja sih paling kalau masih tunggu info selanjutnya lah tunggu tanggal Senin tanggal 21 nantinya kanya dateng gak nanti tanggal 21 dateng dong mau dateng dukung semuanya biar lancar selain di KMS kakak ada pekerjaan lain atau sampingan yang lain gitu kak untuk kerjaan yang lain untuk kerjaan lain kebetulan lagi ada udah punya studio tattoo udah lama sebenarnya makanya gak punya artis tattoo makanya kebarannya itu tattooan semua tapi pengenato tuh emang suka seni apa gimana enggak juga jadi kalau misalkan kalau cewek kan bengkelnya itu kan salon iya kan bener gak kalau saya itu lagi stress main motor atau kerjaan lagi ribet segala macem kan bantu usaha bokap juga kan kalau misalkan lagi stress gak mungkin kayak pergi mabok segala macem enggak jadi udah tatoin aja badannya gitu gak suka mabok gak suka suka cewek ya gimana aduh pedang nih langsung benerin celana dulu deh gitu kayaknya suka tattoo kalau suka suka cuman kalau nato diri sendiri kenapa karena ya gimana ya kayak cewek tattooan begitu kayak kurang ini kurang apa kurang kayak menurut saya kurang bagus gitu enggak juga ya mungkin ada cewek-cewek yang bertato karena dia mungkin seneng seniman tattoo apa gimana gitu tapi tapi kalau dikasih tattoo gratis mau kenapa aduh pertanyaannya ini nih iya kan gak boleh ditanya kan karena mungkin setawa aku di maaf ya bahwa agama gak apa-apa kalau setawa aku di agama bertato itu gak boleh karena setau aku sholat itu kayak gak sah cuman kita kan juga gak bisa menentuin sholat itu siapa enggaknya kan bukan kita yang nentuin Allah yang nentuin gitu kayak wudunya gak diterima ya gitu temporer bos tapi suka seni kalau seni tergantung seninya apa dulu nih iya kalau tattoo gitu suka suka cuman gak yang begitu suka banget gitu cuman kalau tergantung tattoo ada yang di orang ada yang bagus kadang ada yang enggak gitu kalau tatonya gambarnya jelas bagus itu bagus cuman kadang orang nato kan ada yang enggak jelas gambarnya tuh kayak acak-acak kan apa segala macem gitu full bagus semua didukung juga kapu ini putih enggak juga sekarang gantian aku ingin nanya kriteria cowok yang seperti apa sih boleh dong langsung ya apa kayak gimana kriterianya yang penting satu bertanggung menjawab pekerja keras kayak dia bisa mengayamin aku gitu emang polisi mengayamin biasanya apa ya menonton menonton kejalanan yang benar kalau enggak benar tapi kalau misalkan dari kanya sendiri itu menuntut yang seiman apa enggak alhamdulillah seiman wah berarti enggak jodoh berarti kita kan bisa jindul seiman yang bisa menonton hanya kejalanan betul iya betul kan memang semuanya mengajarkan kebenaran kalau kakaknya gimana kriteria cewek kak Puy bagaimana nih anjis kriterianya enggak muluk-muluk sih gimana ini yang selalu saya tekunin dari awal uang itu bisa dicari keturunan itu enggak bisa diganti jadi iya uang itu bisa dicari keturunan itu enggak bisa diganti jadi untuk kalian carilah pasangan secantik dan seganteng mungkin benar kan keturunan itu enggak bisa diganti tapi uang itu bisa dicari jadi gitu dan enggak muluk-muluk kayak ya kalau misalkan pengen diperlakukan seperti ratu ya dari ratunya harus memperlakukan kita itu juga seperti raja gitu saling melengkapi enggak ada sih pasangan yang saling melengkapi yang ada enggak ada kalau menurut saya enggak ada pasangan yang cocok yang ada tuh dicocok-cocokin enggak ada yang cocok bener kan iya bener kayak kita ini kan kita juga enggak cocok kita udah beda kepercayaan tapi bisa aja dicocok-cocokin enggak tahu kita kedepannya kayak gimana kan bisa 50 selain itu ada yang harus apa ya seiman enggak kalau dari segi agama enggak oh iya sayang sama orang tua itu nomor satu sih iya jadi enggak mungkin banyak tuh kayak pernikahan-pernikahan yang gagal nikah atau hamin satu atau hamin duanya orang tua dari si cowok atau si ceweknya itu dibentak jadi jadi gagal nikah kalau mendengar berita yang christian ronaldo kalau gak salah atau pemain sepak bola atau siapa saya lupa jadi orang tuanya cewek itu dibentak dia jadi batali nikah sama itu orang siapa gitu kayak public figure waktu itu atau siapa gitu kalau gak salah ada itu sekarang-sekarang ini enggak udah lama jadi papa mama sih enggak enggak yang kayak misnikah sama yang agamanya ini enggak yang penting sayang sama mama sama papa dan mau rawat mama sama papa nanti kalau udah tua dan nurut sama kamu udah gitu dong iya bisa gak bisa gak bisa gak jadi kalau misal gak asa iman gitu bisa jalan dan rata-rata mantan aku emang gak asa iman kebanyakan muslim memang ada ini om ada tantangan ya ada tantangan ya gitu ada tuh owner si i don't know trauma gara-gara beda kalau beda agama tuh jadi kayak ada tantangannya gitu sih palingan itu aja sih berupaya tapi ujung-ujungnya kandas juga udah didukung oleh dua kepercayaan tapi gagal aduh gimana pusing juga aduh berat berat kalau dari aku gimana pesan dan kesan waktu pertama kali mengenal dunia drag yang satu pertama aja gak pernah sama sekali kenal drag ya nol banget pertamanya seru karena kalau cewek lihat motor tuh sekenceng itu kok bisa ya motor tuh kecil gitu tapi kenceng gitu dan itu kalau misal kayak bahasanya apa ya bahasanya lomba balap gitu apa ya kalau event-event gitu itu uangnya banyak gitu mikirnya kayak gitu ikut ikut eventnya hadiah atau hadiahnya hadiahnya kalau pas dia menang gitu oh main terus lebih respectnya ke jogi-jogi cewek ternyata disini jogi tuh ada yang cewek juga gak semuanya cowok gitu jadi cantik-cantik juga masa sih iya tapi gak tapi gak secantikannya loh jogi-joginya iya kan ini kipasnya bisa dikencengin lagi kan nih otomatis keren nih kayak gitu kak terus ada lagi selain itu lebih pengen belajar mengenal bengel-bengel juga gitu tapi kan panas biasanya cewek kan gak mau kena terik matahari segala macem nah itu aku enggak tipe orang yang putih enggak cuman agak kuning cuman sekarang ikut di atas roda gak mau kita kan harus pekerjaan ya harus mau panas-panasan gitu tapi seru seru kalau ibarat cewek-cewek yang lain mungkin kalau diajakin panas-panasan yang dia aslinya putih ya mungkin dia gak mau cuman nanya mungkin udah hitam makanya mau kalau kulit mah bisa diputin tapi kayaknya ada cita-cita buat jadi joki ya setelah melihat dan mengenal dunia otomotif ini gak jadi joki enggak sih kak kenapa takut kenapa takut takut ya ini kayak press segala macem harus kenceng tiba-tiba kalau dia oleng apa gimana jatuh gitu lah takutnya begitu sih oh berarti kalau gak mau jadi joki bingungnya gak usah dinamain Anya meng kirain mau dinyalaman namain Anya meng kayaknya bisa kayak bisa kayaknya Anya ini apa namanya kalau gak jadi jokinya jadi namanya aja gak apa-apa waduh itu cukup jadi pertimbangan ya meng nanti ya meng coba kita diskusiin dulu ya meng paling kan itu sih kalau saya sih ada ini sih om kalau dari saya pribadi ada pesan-pesan terakhir sih untuk netizen-netizen di ibu kota dan bukan ibu kota sih mencakup semuanya semuanya ya saya akan saya akan ngomong seperti ini ke podcast manapun jadilah netizen yang baik dan benar jangan menghujat sana sini kalau misalkan gak tahu kebenarannya karena di Indonesia ini di negara ini di negara kita ini ada hukum gitu loh om jadi jangan sampai udah kejadian baru menyesal nanti ke depannya gitu jadi lebih baik berkomentar yang masuk akal yang masih ya gak usah ngehujat lah yang terlalu berlebihan ngefans boleh tapi jangan terlalu fanatik jangan terlalu berlebihan itu sih itu palingan itu aja sih plus 62 ya betul plus 62 oke terima kasih ya semuanya thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah cocok kan gak bingung sih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone